Selamat malam. Jadi kita mempersiapkan tim untuk kita mencoba untuk fight dalam pertandingan besok dan bisa mendapatkan poin. Jadi ya pada saat kita kalah 8-1 itu sangat berat. Jadi kita mungkin bisa mencoba untuk melupakan itu. Dan mencoba melupakan dan setelah itu kita harus fokus di pertandingan berikutnya. Jadi ya pada saat kita datang tanpa ada komitmen, tanpa ada atitude, itu akan berat di semua pertandingan. Tentang motivasi itu adalah sesuatu yang banyak kali berbicara tentang bagaimana pelatih memotivasi pemain, bagaimana pelatih memotivasi pemain. Jadi ya tentang motivasi pemain, mungkin ada sebuah pertanyaan, bagaimana cara pelatih untuk memotivasi pemain. Jadi ya yang menurut saya adalah yang paling penting adalah pemain punya motivasi dari dirinya sendiri. Karena kita semua ini profesional, karena kita ada di pekerjaan ini, karena kita mencintai pekerjaan ini. Oleh karena itu, setiap orang yang ada di dunia profesional ini harus bisa mencari motivasi dari dirinya sendiri setiap harinya. Tanpa penonton mungkin itu sedikit membuat sebuah perbedaan. Tetapi menurut saya secara jujur ini tidak ada perbedaan sama sekali. Yang apa yang sudah saya katakan adalah kita harus fokus dalam pertandingannya. Dan kita tahu tim Persib mungkin lebih kuat dengan sokongan. Tapi itu bukan karena mereka tidak mempunyai sokongan, mereka tidak mempunyai kualitas tim. Tentu saja pada saat Persib Bandung mempunyai sokongan itu akan menjadi kuat. Bukan berarti tanpa sporter dia tidak kuat, tapi Persib Bandung tetap adalah tim yang kuat. Jadi ya tentu saja Persib Bandung tidak pernah kalah dan juga selalu mencetak dua gol. Dan setelahnya Persib Bandung punya kekuatan. Dan kita mencoba mempersiapkan untuk bagaimana mengatasi kekuatan itu. Makanya oleh karena itu tim kita harus bermain dengan attitude, dengan komitmen, dan organisasi. Kenneth tetap menghidratkan? Kenneth tetap menghidratkan. Apakah itu dari alasan? Itu adalah alasan kami tidak menghidratkan poin, karena Kenneth tetap menghidratkan. Ini adalah tim, bukan pemain. Yang jelas pasti persiapan kami sebagai pemain menjalankan semaksimal mungkin instruksi dari pelatih dan apa yang kami bawa daripada pastinya motivasi lebih untuk meraih hal positif besok.